Al-Fatihah Al-Fatihah Tentang kisah-kisahnya, tentang hikayat-hikayatnya dalam kitab Allah Azza wa Jal Dan tentang kisah Musa Ini merupakan kisah yang terpanjang dalam Al-Quranul Karim Dan pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang hancurnya atau binasanya Fir'aun Tetapi sebelum ini, kita berbicara tentang istrinya, yaitu Imra'atul Fir'aun Istrinya Fir'aun yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang istri Fir'aun Seorang wanita yang beriman Allah berfirman Dan Allah membuat istri Fir'aun Perumpamaan Dan Allah membuat istri Fir'aun Sebagai perumpamaan Bagi orang-orang yang beriman Ketika ia berkata Wahai Rabbku Bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu Di surga Atau dalam surga Wa najini min Fir'aun Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun Dan dari perbuatannya Wa najini minal qawmil zalimin Dan selamatkanlah aku Dari qawm yang zalim Ini adalah tentang istri Fir'aun Beliau adalah Asya bintu muzahim Ini adalah wanita Yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai contoh suri tawadan yang baik Untuk wanita-wanita yang lain Dia beriman kepada Rabbnya Beliau adalah wanita yang sabar Menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Menerima qada'illahi wa qadarih Menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Suaminya yaitu Fir'aun Adalah suami yang Ala fil'ar Melampui batas di muka bumi Berbuat kejam Dan menjadikan penduduknya Penduduknya berpecah belah Penduduk negeri Mesir berpecah belah Dan dia Ber Atau mengklaim Tentang rububiah Mengaku kerububiahan Dia berkata Aku adalah rub kalian yang paling tinggi Dan dia pun Mengklaim Mengklaim tentang keuluhiyahan Dia mengklaim bahwa Dia berhak untuk diibadahi Dia berkata Aku tidak mengetahui Untuk kalian Ilah Selain ku Kedoliman Fir'aun Dia membunuh Anak laki-laki Membiarkan hidup Wanita-wanita Dan mempekerjakan Banu Israel Dalam pekerjaan yang hina Siang dan malam Dia sombong Dia melampui batas Di muka bumi Dan kesombongannya Serta kerusakannya Sampai pada puncaknya Maka ketika Dilihat Atau ketika Istri Fir'aun Yang saat itu Yang beriman itu melihat Ketika Musa waktu kecil Ingin dibunuh Oleh Fir'aun Asiah Maaf Asiah Atau istri Fir'aun Membelaknya Dengan berkata Bahwa Dia adalah Kuratu aynin li walak Dia adalah Kurah ayn aku Ya Arti penyenjuk pandanganku Kesenangan hatiku Begitu juga anda La taktuluh Janganlah membunuhnya Kemudian Kemudian dijawab oleh Fir'aun Amma la kifana'am Wa ama ana La Ada pun untuk anti Maka betul Ada pun saya tidak Dan Ini adalah Merupakan Isarat bahwa Fir'aun Akan dihancurkan Atau akan binasa Dan Kerajaannya akan Hilang dan binasa Lewat perantara Musa A.S Dan para ulama Berkata Sesungguhnya Kekafiran Ya Kekafiran Artinya Kemungkaran Kedoliman Walaupun Melampaui batas Dan tinggi Maka Sesungguhnya Al-Haq Akan senantiasa Qaim Akan senantiasa Tegak Sampai hari Kiamat Fir'aun Menganggap dirinya Berhak untuk Diibadahi Ya Oleh karena itu Dia berkata Ya ayuhal malak Ma'alimtulakum Min ilahin Nughairi Wahai Al-malak Wahai para Pemesar Wahai manusia Aku tidak Mengetahui Aku tidak Mengetahui Ilah selain Untuk kalian Ya Dia mempengaruhi Kaumnya Oleh karena itu Dikatakan Dia mempengaruhi Kaumnya Dan kaumnya Menjadi terpengaruh Sehingga Mentaati Fir'aun Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengadab Fir'aun Dengan sebab itu Di dunia Dan di akhirat Dan hal tersebut Agar menjadi Pelajaran Untuk setiap Orang Yang Zolim Untuk setiap Orang Untuk setiap Mutamarrid Ya Untuk setiap Orang yang Membangkang Ya Dan Allah Binasakan Fir'aun Allah Tenggalamkan Mereka semua Fir'aun Dan bala Tentaranya Ini sebagai Pelajaran Bagi Manusia Akan tetapi Beliau berkata Walakin Aina Menyata'id Dimana Orang yang Bisa mengambil Pelajaran ini Siapa orang Yang bisa Mengambil Pelajaran Yang Dari Kisah ini Mereka Terima Terima kasih.